Intro Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, saya akan melanjutkan Inuyashiki part yang ketiga Part yang kedua bisa kalian tonton melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Di malam yang tenang itu, hero berpikir jika semua akan baik-baik saja Namun tanpa disadarinya, para polisi mulai berdatangan dan langsung menyerang Sion dan neneknya Sementara itu, hero coba bertahan dari rentetan peluru yang menghujaninya Dia kemudian langsung membawa Sion dan neneknya yang sudah terluka parah pergi dari tempat itu Melihat mereka berdua yang sudah tak berdaya, lantas membuat hero merasa sangat bersalah Pada keesokan harinya, sebuah asteroid dilaporkan akan segera menabrak bumi Dan itu juga akan menjadi asteroid terbesar yang pernah menabrak bumi Seketika saja hal itu menjadi topik pembicaraan oleh semua orang Orang-orang bahkan sampai melupakan tentang hero Genda tidak demikian, masih ada segelintir orang yang meragukan kinerja polisi Karena tak kunjung bisa menangkap hero yang hanya seorang remaja Sepulang sekolah, Mari tiba-tiba mendatangi Ando Mari sendiri sangat kagum kepada ayah Ando Yang merupakan seorang pembuat manga terkenal Ando lalu memberitahukan jika dia akan mengikuti lomba membuat manga Mendengar itu malah membuat Mari sangat kesal Dia merasa jika Ando sangat serakah karena keluarga mereka sudah kaya Atas hal itu, Mari pun bertekad akan mengalahkan Ando di lomba tersebut Sementara itu terlihat Ino yang berhasil mengendalikan mobil menggunakan pikirannya Namun Ando terus memintanya untuk terus berlatih Agar bisa seperti hero yang mampu mengendalikan banyak kendaraan Di saat pulang sekolah, Mari sungguh tak percaya atas apa yang dilihatnya Yang mana dia memergoki sang ayah sangat akrab bersama dengan Ando Mari pun memutuskan untuk diam-diam mengikuti mereka berdua Hingga mereka pun sampai ke sebuah rumah sakit Di tempat itu, Mari akhirnya melihat apa yang sedang dilakukan oleh sang ayah Dan hal itu membuatnya sangat terkejut Mari lantas kembali mengingat beberapa partikel yang pernah dibacanya Mari juga sungguh tak bisa berkata apa-apa Ketika melihat sang ayah terbang begitu saja Setibanya di rumah, Ino melihat Mari dan istrinya yang sedang berdebat Yang mana sang ibu ingin agar Mari lanjut kuliah jika sudah lulus Sementara Mari sendiri ingin mewujudkan mimpinya Untuk menjadi seorang pembuat manga profesional Mendengar itu, Ino lalu mengatakan Jika mereka harus mendukung apapun yang diinginkan oleh Mari Sedangkan itu di tempat yang berbeda Terlihat Sion dan neneknya yang ternyata berhasil selamat Hero juga kerap mengirim mereka uang yang cukup banyak Namun mereka tak pernah mau menggunakannya Di tempat lain, Hero mendatangi sebuah kantor polisi Dan tanpa diduga Dia pun langsung membantai semua polisi yang ada di tempat itu satu per satu Seorang polisi yang tersisa kemudian coba memperingatkan Hero Jika apa yang dilakukan oleh Hero akan membuat semua polisi di negara itu menjadi musuhnya Selain itu, kepolisian juga tak akan berhenti sampai berhasil menangkap Hero Mendengar itu, Hero lantas membalas Jika dirinya akan menghancurkan semua kepolisian yang ada di negara itu Hero juga membiarkan pria itu tetap hidup untuk menyaksikan kemenangannya Di saat keluar dari gedung itu, Hero sudah disambut oleh ratusan polisi Dan tiba-tiba Sebuah peluru langsung menghantam kepala Hero Setelah itu, para polisi pun langsung memujani Hero dengan tembangan senjata bertubi-tubi Sesaat mereka berpikir jika Hero sudah tewas Namun secara tiba-tiba Sistem pertahanan Hero mulai aktif di saat dia tak sedarkan diri Setelah itu, Hero pun langsung menyerang semua orang yang ada di tempat itu Pada keesokan harinya Pembantaian yang dilakukan oleh Hero langsung menjadi berita utama di negara itu Sampai-sampai banyak orang yang melupakan tentang asteroid yang akan menabrak bumi Di sekolah, para siswa juga terhentinya membicarakan tentang Hero Banyak dari mereka yang malah menjadi penggemar Hero Kepolisian juga mengumumkan jika Hero sudah menjadi musuh negara Di sisi lain, Inu bersama Ando berusaha mencari keberadaan Hero Namun mereka tak kunjung menemukan di mana Hero berada Esok paginya, di tengah kota yang cerah Hero tiba-tiba muncul pada semua layar besar yang ada di kota Hero kemudian mengumumkan akan menghancurkan negara itu Dan juga membunuh semua orang sampai tak bersisa Semula orang-orang tak terlalu menanggapinya Namun secara tiba-tiba Satu persatu orang yang berada di jalanan mulai terjatuh Seketika saja kepanikan dan teror pun langsung terjadi Awalnya mereka berpikir jika itu adalah ulah penembak Jitu yang ada di atap gedung Semua orang kemudian diminta untuk berlindung di dalam gedung Di lain sisi, Ando meminta Inu untuk segera menemukan Hero Sedangkan semua jalanan di kota sudah kosong dalam sekejap Sesaat kemudian Hero menghubungi seorang presenter TV yang sedang melakukan siaran langsung Dan secara tak terduga Hero pun langsung membunuhnya Seketika saja hal itu pun langsung viral di mana-mana Ando yang juga mengetahui itu pun langsung tersadar Jika Hero membunuh menggunakan smartphone sebagai perantara Dengan bantuan Inu dia pun langsung meretas smartphone semua orang di kota itu Ando meminta untuk membuang tentak menggunakan smartphone mereka semua Karena Hero bisa membunuh semua orang melalui smartphone yang mereka gunakan Di lain sisi, Hero mengetahui ada orang yang ingin menghalanginya Dia juga mengenali suara orang itu adalah Ando teman baiknya Sementara semua orang berpikir jika mereka sudah aman jika tak menggunakan smartphone mereka Namun tiba-tiba Hero kembali muncul pada layar besar di tengah kota dan mulai membantai banyak orang Sedangkan itu Inu masih berusaha untuk mencari keberadaan Hero Namun semuanya sudah terlambat Pada hari itu Hero sudah membantai seratus orang Dia juga memberitahukan akan membunuh seribu orang lagi pada esok harinya Kejadian itu lantas menjadi teror menakutkan di negara itu Semua orang juga tak berhenti untuk membicarakannya Di tempat yang berbeda mari pergi ke bioskop bersama seorang temannya Walau sang ibu sudah melarang namun mari tetap saja membawa ponselnya Sementara itu Inu masih terus mencari keberadaan Hero melalui gelombang suara Di sebuah bandara yang cukup ramai Seorang wanita bernama Nami terlihat sangat bahagia Karena akhirnya bisa kembali pulang setelah sekian lama berada di luar negeri Sedangkan itu tanda-tanda kemunculan Hero masih belum juga terlihat Kendati demikian semua orang diminta untuk selalu waspada Namun secara tak terduga Sebuah pesawat tiba-tiba terjatuh dan menghantam gedung yang ada di tengah kota Tak berhenti sampai di situ Pesawat lain ikut menyusul dan mulai berjatuhan satu per satu Dan sialnya salah satu pesawat terjatuh tepat di mana mari berada Seketika saja kepanikan pun terjadi di mana-mana Hal itu juga membuat Inu sangat terpukul Dia merasa sangat bersalah tak bisa menyelamatkan mereka semua Ando kemudian memintanya untuk segera menghentikan Hero sebelum korban jatuh lebih banyak Sementara itu Nami hanya bisa berpasar diri Ketika pesawat yang ditumpanginya akan segera terjatuh Tapi beruntungnya Inu datang menyelamatkan mereka semua Ando kemudian meminta Inu untuk mengendalikan semua pesawat yang akan terjatuh Sama seperti Inu mengendalikan mobil-mobil yang selama ini sudah dilatihnya Dengan penuh perjuangan Inu akhirnya berhasil mendaratkan semua pesawat itu di pantai Para penumpang selamat di dalam pesawat itu pun langsung bersurat-surai bahagia Namun tidak dengan Inu Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Mari yang meminta pertolongan Yang mana Mari dan beberapa orang lainnya sedang terjebak di dalam gedung yang sudah terbakar Di saat yang bersamaan Hero tiba-tiba mendatangi Inu Inu lalu meminta Hero agar tak menghalanginya untuk menyelamatkan pukrinya Mendengar itu malah membuat Hero sangat marah Dia merasa jika semua orang menganggapnya sebagai penjahat Sedangkan Inu malah menjadi pahlawannya Tanpa ampun dia pun langsung mengajar Inu Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di antara mereka Di tengah-tengah pertempuran itu Mari kembali menghubungi sang ayah Dengan nafas yang terputus-putus Mari mengucapkan pesan terakhirnya kepada sang ayah Dia juga mengatakan jika dirinya sangat menyayangi semua keluarganya Mendengar itu Inu pun tak punya pilihan lagi Selain mengalahkan Hero dan secepatnya menyelamatkan Mari Inu kemudian mengarahkan semua kekuatannya Pertempuran yang sangat sengit pun tak bisa terhindarkan di antara mereka Hingga akhirnya Inu berhasil mengalahkan Hero dan juga mencabut kedua tangannya Secepat mungkin Inu langsung mendatangi Mari Namun semuanya sudah terlambat Mari sudah terbujur dan juga tak bernafas Hal itu lantas membuat Inu sangat terpukul Dia juga merasa sangat bersalah tak bisa menyelamatkan pukrinya sendiri Namun terjadi suatu keajaiban Mari tiba-tiba saja terbangun dan tersadar Mereka berdua pun menangis dengan sangat bahagia Inu kemudian meminta Mari untuk kembali pulang Sementara dirinya masih akan menyelamatkan orang lain yang terluka Inu kemudian mulai mendatangi setiap orang yang terluka di kota itu Orang-orang bahkan menganggapnya sebagai malaikat penyelamat Di lain sisi dua orang wanita menemukan Hero yang sudah tak berdaya Dengan sisa tenaganya Hero kemudian meminta air kepada mereka berdua Sementara Inu yang baru saja kembali pulang langsung disambut oleh keluarganya Mereka semua sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Inu Tak punya pilihan lagi Inu lantas menunjukkan wujud aslinya dan meminta maaf kepada mereka Dia juga mengatakan jika dirinya bukanlah Inuyashiki yang mereka kenal lagi Namun mereka semua tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Inu Bagi mereka Inu tetaplah sosok ayah yang mereka kenal selama ini Di sekolah banyak para siswa yang terus membicarakan tentang Inu Sementara Ando kembali melanjutkan hari-harinya seperti biasa Namun dia sangat dikejutkan melihat Hero yang sudah berada di kamarnya Ando yang sangat ketakutan pun coba bertingkah seperti biasanya Dengan cepat Ando langsung menghubungi Inu dan memintanya untuk segera datang Namun Hero sudah mengetahui apa yang dilakukannya Hero lalu mengatakan jika kedatangannya hanya untuk menemui Ando Dan juga membaca manga terbaru seperti yang biasa mereka lakukan Tapi Ando merasa jika Hero bukan lagi teman masa kecil yang dikenalnya Melainkan hanya sebuah robot tiruan yang tega membunuh banyak orang Seketika saja Hero pun langsung menetaskan air matanya ketika mendengar itu Setibanya Inu Hero sudah tak lagi berada di tempat itu Di lain sisi Hero melihat semua orang yang sangat membencinya Dia kemudian coba memeriksa keadaan Sion dan neneknya Di rumahnya Inu akhirnya bisa tertauh bahagia bersama keluarganya Namun tidak dengan Takeshi Yang merasa tertekan karena selalu mendapat bulian dari murid lain di sekolahnya Kepada sang ayah dia mengungkapkan jika dirinya juga ingin menjadi robot Agar bisa menjadi pahlawan dan mendapat pujian seperti sang ayah Mendengar itu Inu lalu membalas jika hidupnya sewaktu menjadi manusia jauh lebih berharga Walau dulu dirinya sangat lemah namun dia selalu bersyukur atas segalanya Tak lama kemudian Presiden Amerika Serikat mengeluarkan sebuah pengumuman Jika asteroid raksasa akan meneberk bumi dalam 3 hari lagi Dipastikan juga hidup seluruh umat manusia akan segera berakhir Dan mereka tak bisa melakukan apa-apa selain menerimanya Pada keesokan harinya semua orang mulai melakukan apa yang ingin mereka lakukan Pasrah dan rasa takut juga menghiasi wajah setiap orang Tak terkecuali dengan Nando Yang sangat ketakutan jika hidupnya akan segera berakhir Namun Inu mengatakan jika dia akan berusaha semampunya Inu sudah mendengar suara tangisan dan teriakan orang-orang di seluruh dunia Di malam itu Inu mulai mempersiapkan dirinya dan bersiap untuk pergi Namun Mari memergokinya di saat hendak pergi Sembari menangis Mari meminta sang ayah agar jangan pergi meninggalkan mereka Tapi Inu sudah bulat dengan keputusannya dan hanya bisa berjanji akan kembali Setelahnya dia kemudian langsung terbang menuju asteroid Setibanya di sana dia mulai menghancurkan sedikit dim sedikit asteroid itu Namun usahanya tak berdampak banyak dan hanya membuat sebuah lubang yang kecil Atas hal itu Andu kemudian meminta Inu untuk kembali kepada keluarganya Namun Inu tak mau menyerah Dia terus berjuang sampai-sampai dia sudah kehabisan air Di tengah-tengah rasa keputus asahannya Inu sangat dikejutkan dengan kemunculan hero di tempat itu Ternyata hero juga ingin membelokkan asteroid itu Hal itu dia lakukan karena tak ingin teman baiknya Andu dan juga Xion mati begitu saja Inu lalu menjelaskan jika mereka sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi Namun hero mengatakan jika ada satu cara lagi Yaitu dengan cara meledakkan dirinya sendiri Setelah itu hero kemudian meminta Inu untuk segera kembali Dia juga meminta Inu untuk menekan bola matanya Untuk mengaktifkan proses peledakan dirinya Di saat yang bersamaan Andu kembali menghubung Inu Inu lantas memberitahukan apa yang ingin dilakukan oleh hero Andu pun tak bisa menahan air matanya di saat mendengar itu Sesaat kemudian sebuah cahaya putih terang tiba-tiba muncul Dan tubuh hero pun hancur seketika Namun sayangnya hal itu masih belum cukup juga Karena sebagian asteroid itu masih akan menabrak bumi Namun jika Inu meledakkan dirinya maka bumi akan bisa diselamatkan Inu lalu memberitahukan kepada Andu jika bumi sudah aman Dia juga berjanji akan segera kembali pulang Sesaat kemudian Inu mulai mengaktifkan proses peledakan dirinya Dan tiba-tiba Tubuhnya pun hancur seketika bersamaan dengan asteroid itu Dan akhirnya bumi berhasil diselamatkan Namun Inu harus meninggalkan semua keluarganya Demi menyelamatkan umat manusia Beberapa hari kemudian Maris sangat terkejut Ketika melihat dirinya memenangkan lomba membuat manga Baiklah teman-teman demikian alur cerita Inu Yasuki part yang ketiga Sekaligus penutup pada seri anime ini Sangat mengaruhkan Akhir hidup dari seorang Inu Yasuki Yang semula dianggap pecundang oleh semua orang dan bahkan keluarganya Namun Inu memiliki hati yang besar Dengan kekuatan yang dimilikinya Dia memilih menjadi penyelamat dan pahlawan bagi semua orang Hal ini mengajarkan kita bahwasannya kita tak boleh meremehkan orang lain Karena kita belum tentu lebih baik dari orang itu Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya